Terima kasih telah menonton Sejak menemukan kutipan tersebut, saya mencari tahu banyak tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan bagaimana caranya untuk benar-benar mendengarkan orang lain. Karena saya merasa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain adalah dengan mendengarkan. Dalam pencarian, saya menemukan ada empat level dalam hal mendengarkan. Yang pertama adalah pretending, yang kedua adalah selective, yang ketiga adalah defensive, dan yang keempat adalah attentive listening. Level pertama adalah pretending atau berpura-pura mendengarkan. Kita pernah berada di posisi orang yang berpura-pura mendengarkan dan juga orang yang merasa tidak didengarkan oleh orang lain atau lawan bicara kita. Saya pernah berada di suatu meeting yang sangat penting. Selesai meeting tersebut, saya hampir lupa sebagian besar apa yang disampaikan. Karena sepanjang meeting isi kepala saya memikirkan hal lain. Dalam pembelian saya waktu itu, saya banyak pikiran dan banyak kerjaan. Tapi seringkali sebagai manusia, termasuk saya, kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Kita terjebak di pikiran kita sendiri dan tidak benar-benar hadir atau ada ketika mendengarkan. Kita mengangguk seadanya atau menatap kosong dan pikiran kita kemana-mana ketika orang di depan kita sedang bicara. Lalu beberapa detik berikutnya kita baru tersadar kalau kita lupa kalimat terakhir yang orang tersebut ceritakan. Level kedua adalah selective listening atau secara tidak adil memilih-milih mana yang mau kita dengarkan. Sebenarnya selective listening ini bisa menjadi hal yang buruk dan baik tergantung dari situasinya. Hal buruknya menjadi pendengar yang selektif membuat kita cenderung egois karena kita hanya mau mendengarkan dan menerima informasi yang menurut kita benar. Contohnya misalkan kita sebagai seorang pemimpin atau leader, ada satu orang yang sangat kita percayai dan itu membuat kita tidak mendengarkan saran dari orang lain. Dan meskipun saran tersebut baik, kita menolak atau tidak menerima informasi tersebut karena kita merasa informasi yang penting atau informasi yang kita percaya adalah dari orang yang kita percayai. Informasi yang kita terima cenderung bias. Tapi dalam situasi yang berisik, selective listening bisa menjadi hal yang baik jika kita menggunakannya untuk memfilter noise dan memfokuskan diri mendengarkan orang yang sedang berbicara. Ada satu cerita ketika saya sedang jalan-jalan di mall dengan pacar saya waktu itu, sekarang mantan. Kita jalan bersebelahan, lalu saya sibuk main handphone, jadi membuat saya agak jalan ke belakang. Dia waktu itu berniat mengganding saya, tapi karena saya agak di belakang dan dia agak di depan, dia hampir mengganding orang lain. Respon saya pada waktu itu adalah ketawa karena menurut saya itu kejadian yang cukup lucu. Tapi sepanjang perjalanan kita pulang diem-dieman, ternyata dia marah. Dan sampai di rumah kita berantem. Tapi bukannya menyelesaikan masalah dengan mendengarkan satu sama lain, kita malah justru main salah-salahan, saling menunjuk kesalahan masing-masing. Kamu sih main HP terus. Saya bilang kayak, kamu sih udah tau saya jalan di belakang, malah jalan cepet banget. Dan hal-hal seperti itu. Defensif dalam mendengarkan ini jauh lebih berbahaya karena kita mendengarkan bukan untuk menerima informasi. Melainkan ingin menunjuk kesalahan orang lain yang sedang berbicara demi mengamankan diri sendiri secara egois. Percakapan yang berlangsung dengan pendengar yang defensif akan membuat kita frustasi karena gak akan ada ujungnya. Karena satu pihak hanya ingin menyalahkan pihak lainnya. Awal tahun 2020, seorang teman tiba-tiba menelpon saya dengan nafas yang terengah-engah. Dia sesenggukan dan merasa tidak jelas ketika menelpon. Saya gak tau kenapa dia menelpon saya dari sekian banyak nomor yang ada di ponselnya. Tapi respons saya pada saat itu adalah bertanya kenapa. Ternyata dia mengalami panic attack. Lalu setelah tau kalau dia mengalami panic attack, saya mencoba untuk tenang dan melanjutkan percakapan. Setelah kejadian itu, beberapa hari setelahnya saya ngobrol dengan seorang teman yang lain. Saya menceritakan kejadian tersebut. Saya bilang ke dia, kalau kebetulan banget ya, waktu itu dia nelpon gue. Lalu teman saya itu bilang, kayaknya itu bukan sebuah kebetulan, dia nelpon lo karena mungkin lo bisa dengerin dia. Karena dia bilang, manusia itu bisa ngerasain atau bisa tau kalau dia lagi didengerin atau enggak. Lalu saya coba lihat ke belakang, ketika saya tau kalau dia mengalami panic attack, saya mencoba tenang dan mendengarkan tanpa memberikan saran-saran yang tidak perlu. Karena mungkin pada saat itu yang dia butuhkan adalah distraksi dari panic attack yang dialaminya. Tanpa menggurui, saya mencoba mendengarkan dengan baik, sedikit bercanda dan memvalidasi perasaannya. Kalau kondisi yang dia alami sekarang sedang tidak baik dan tidak masalah untuk tidak baik-baik saja. Itu adalah sebagian kecil dari contoh pengalaman yang pernah saya alami tentang attentive listening atau active listening yang seharusnya bisa menjadi basic mode ketika kita mendengarkan orang lain. Kita mesti menunggu orang tersebut selesai bicara, mengulang dan mengkonfirmasi apa yang mereka katakan, dan memperhatikan dengan seksama. Saya pribadi masih terus belajar menjadi orang yang bisa mendengar dengan attentive atau aktif. Karena saya merasa membutuhkan banyak pelajaran dan juga latihan. Dari beberapa contoh yang saya berikan, pertanyaannya adalah, mau menjadi pendengar yang seperti apa kita sekarang? Mendengarkan sepenuh hati saya rasa menjadi hal yang sangat krusial. Karena sama seperti ketika lapar, kita butuh makan. Terkadang ketika sedang kesepian, yang kita butuhkan adalah seseorang yang mampu mendengarkan. Kita butuh dukungan orang lain. Dan sebagai manusia, kita membutuhkan satu sama lain. Tapi beberapa dari kita tidak memiliki support system tersebut. Dan merasa benar-benar sendirian. Atau mungkin mereka memiliki beberapa teman, tapi tidak benar-benar bisa mendengarkan. Kepada siapa mereka bisa bercerita kalau mereka merasa tidak memiliki siapa-siapa. Dan sebagai teman mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami orang lain. Kita tidak tahu siapa yang membutuhkan bantuan. Tapi sebagai teman, tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Dan menjadi seorang pendengar yang baik membutuhkan banyak latihan. Sudah saatnya kita belajar mendengar untuk memahami. Bukan hanya sekadar untuk menjawab. Karena terkadang orang-orang yang bercerita tidak membutuhkan solusi. Dengan bercerita dan kita mendengarkan sudah membuat mereka lega. Sebagai pendengar, tidak sebaiknya kita menjadi juri atau menjadi hakim yang memberikan jawaban yang benar dan yang salah. Saat mendengarkan, coba untuk menjadi hadir dan ada untuk mereka. Ketika pikiran kita kemana-mana, kita mesti sadari dan kembali mendengarkan mereka. Saat mendengarkan, penting untuk kita memvalidasi emosi yang mereka rasakan. Tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling ahli. Atau memberikan wejangan-wejangan yang terkesan menggurui. Dan tidak menghakimi apapun yang sedang mereka hadapi. Cukup memberikan perhatian penuh kepada mereka. Dan memberikan dukungan emosional terhadap apa yang sedang mereka alami. Dan kalau ternyata masalah yang mereka hadapi sudah sangat berat dan mengganggu. Jangan ragu untuk menyarankan mereka mengunjungi profesional. Mendengar mungkin tidak menyembuhkan atau menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi dengan mendengarkan, sedikitnya kita telah mampu untuk membantu meringankan beban mereka. Perjalanan saya sampai hari ini menjadi proses saya menemukan bahwa mendengar adalah salah satu hal yang ingin saya terus pelajari dan saya amini. Saya percaya segala sesuatu membutuhkan momentum. Butuh sekitar 8 tahun untuk saya benar-benar menyadari dan menemukan momentum tersebut. Bahwa menjadi pendengar mampu membuat hidup saya lebih baik. Dan mungkin bisa menyelamatkan dan atau membantu orang lain. Sebagai manusia kita sulit belajar dan memetik pemahaman jika belum menyentuh satu titik atau momen yang mampu mengubah hidup kita. Tidak peduli berapa kali kata-kata motivasi yang melewati si kepala kita. Tanpa momen tersebut kita akan sulit untuk benar-benar mau mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Momentum saya adalah ketika membaca artikel berjudul The Purpose of Life is Not Happiness, It's Usefulness oleh Darius Forox. Dan berjumpa dengan sebuah kutipan sederhana oleh Ralph Waldo Emerson. Dia bilang, Di situ saya merasa bahwa mungkin dengan menjadi pendengar yang baik, saya mampu membawa perubahan di dalam diri saya dan berguna bagi sekitar. Dan kalau ternyata berguna adalah hal yang sulit dilakukan, saya pikir dengan tidak merugikan orang lain sudah membuat kita cukup berguna. Saya tidak tahu di mana dan kapan kita semua menemukan titik balik tersebut, tapi kita semua perlu momentum untuk mendorong perubahan dalam diri kita. Namun kita tidak perlu repot-repot mencari. Suatu hari kita akan menemukannya dalam bentuk pengalaman-pengalaman yang tidak terduga. Dan sampai hari itu tiba, kita tidak berhenti bernafas. Kita terus hidup dan terus belajar mendengar. Karena the world doesn't need superheroes. The world needs you to be a listener. The world needs us to listen more. Saya Adam Abenego, seorang pembaca dan penulis yang sedang belajar pendengar. Stay alive everyone, as life is always worth it. Selamat menikmati.